Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Roti Kaya Dituduh buat projek dalam tandas hotel Ada yang dakwah pernah langgan visa halim Tiada angin, tiada ribut Malah dalam perkongsian itu terdapat peparan screen Beberapa pengguna Twitter yang mendakwah pernah membayar visa untuk perikmatan seks Memetik Insta Online Visa menyifatkan ianya satu fitnah Visa berkata pada awalnya dianggang mengulas mengenai perkara itu Karena bimbangkan keadaan ibunya yang sedang sakit Ikutkan saya malas nalayan sebab tak tahu nak cakap apa Saya tahu fasa fitnah itu pun sebab peminat yang hantar kepada saya Kalau saya diam saja orang anggap berita itu betul Kalau jelaskan pun mesti ada yang kata tipu Saya pun tak tahu dana kata apa Ibu saya adalah tengah sakit Dia baru disesakan menghidap penyakit cancer usus Dan masuk stage 3 Tiba-tiba datang pula masalah lain katanya Kata visa lagi Dia tidak akan melakukan perbuatan terkutuk itu Karena ia hanya memalukan diri serta keluarga Katanya lagi dia tidak mahu menuduh mana-mana pihak Karena sedar ada ramai yang melihat dirinya bahagia Takkanlah saya nabuat maksiat di tempat umum Dan memalukan diri sendiri dengan berkongsi di laman sosial Agak-agak lah Nak sebar fitnah Sampai macam itu sekali Sangat melampau saya ada anak dan keluarga Takkanlah saya nabuat benda terkutuk itu Saya tak tahu siapa penyebar fitnah itu Dan apa motif dia Saya tidak berani Nah tuduh siapa Sebab ramai orang tengok kebahagiaan kita Katanya Terima kasih